Intro Oke guys, selamat datang di Puzzle Story Wizard Adventure episode kedua Dan bisa kalian lihat, berkat kalian semua yang sudah mau download melalui link yang sudah saya taruh disini semarin Hari ini saya akan coba buktikan apakah penarikan selanjutnya beneran bisa landing guys Kita langsung aja klik withdraw yang ada disini Oke, kita akan tunggu dapetnya berapa guys Apakah saya bisa narik dengan jumlah besar, syukur-syukur bisa narik maksimal guys Kita akan tunggu, kenapa loadingnya lama banget Dan ini dia, saya sudah kumpulin 17.278 guys Apakah kalian penasaran, saya bisa narik berapa hari ini, kita akan coba klik withdraw yang ada di bawah sini Oke, nah ini dia guys, kita akan tunggu menu penarikannya muncul di bawah guys Nah ini dia guys, muncul ada Paypal, ada Gikes, ada Payeer, ada Dana, ada TRX Tron Kita akan beli dana aja, dan ini dia menu penarikannya seperti yang di episode kemarin 17.000 berarti saya bisa narik 5.000 rupiah guys Karena untuk menarik yang 36.000 tanggung 30.000 saya perlu coinnya Dan sepertinya saya akan coba tarik yang 5.500 x 2 Apakah beneran bisa membayar? Kita akan coba tarik aja, kita akan klik Dan ini dia penarikan saya yang 5.500 pertama sudah berhasil saya landingkan Saya akan coba tarik lagi, masih ada sisa guys Atau kita akan simpan aja di episode berikutnya Untuk penarikan yang 36.000 atau 65.000 guys Di sini status penarikan saya yang 5.500 under review Berarti belum bisa kita tarik Jadi sambil kita nunggu penarikan saldo dananya, kita akan coba lihat story-nya Saya sudah main dan membuka story-nya sampai chapter 10 guys Buat kalian yang belum mencoba game ini, ini adalah game puzzle yang cukup seru Jadi untuk mencapai chapter 10 gak gampang guys Perlu waktu yang lumayan lama karena puzzle-nya makin naik level Makin susah guys Dan kita akan coba, saya akan tunjukin story-nya satu per satu guys Yang pertama chapter 1 seperti biasa Kita akan view plot dulu Oke ini dia guys Jadi ada penyihir yang lagi menerbangkan pot bunga guys Apa yang terjadi? Dan ternyata sihirnya gagal Lalu dia diketawain oleh temen-temennya guys Lalu dia sedih Dan kemudian kita akan tunggu lanjut ke chapter selanjutnya Kita ke chapter 2 Oke ini dia guys Dia curhat dengan pacarnya Di tengah sunset atau matanya tergelam Dan tiba-tiba dia menemukan sebuah kriter namanya Ghost Dan di chapter ketiga setelah kemunculan Ghost tadi Ternyata di bawah kemunculannya ada sebuah lembaran Sepertinya ini adalah peta Dan dia akan coba buka Tapi kita harus lanjut ke chapter 3 guys Beneran bikin penasaran Jadi kita akan next aja Kemudian ini dia Ini adalah map dimana ada tongkat sakti Yang harus bisa dia dapatkan Kalau bisa mendapatkan tongkat ini Dia punya kekuatan yang mungkin akan membuat dia kuat guys Lihat bintangnya aja sampai banyak banget guys ya Tentunya temen-temennya gak bisa membuli lagi Kalau dia dapat tongkat itu Lalu berdua dengan kekasihnya Dia langsung mencari ke lokasi tongkat sakti ini Apakah dia dapat? Kita lanjut ke chapter keempat guys Nah ini dia guys Di chapter keempat dia sampai sebuah kastil Kita lihat Dan ternyata dia malah mencuri hata Dan kita akan tunggu apa yang terjadi Oke seperti itu aja Dia mendapatkan sebuah scroll lagi atau gulungan Kita akan coba next lagi Oke di dia guys Ternyata dia terbang menuju ke kota Dan dia masuk kemana nih guys Clantine Oh ini canteen guys Dan dia sarapan atau makan roti berdua di sebuah kantin guys ya Apa yang terjadi? Chapter 6 small town endingnya dia cuma makan guys Jadi kita bisa lanjut lagi Oke Tiba-tiba ada seorang kakek Yang tiba-tiba bilang kalau anaknya diculik Atau diserang oleh iblis pohon Dan katanya warga sekitar Mungkin anaknya sudah Ketake out guys Tapi dia tetap optimis Dia akan coba Dia akan coba menolong anaknya Apakah berhasil Kita akan coba next lagi Oke dia ke hutan guys Menyusul Dan mau coba Menyelamatkan anak tadi Kita akan tunggu Oke Dan dia tiba-tiba diserang dari belakang Oleh maluk si pohon Si luman ini tadi guys Dan chapter 8 Berhenti sampai disini Kita akan lanjut aja lagi Oke ini dia guys Dan ini dia chapter ke 9 Stream monster Dan sayang sekali Monsternya baru level 2 Apakah dia sanggup melawan Oke sepertinya pohonnya mulai Bisa diatasi guys Dan anaknya bisa berhasil diselamatkan guys ya Dan kita lanjut ke chapter 10 Seperti apa Oke chapter 10 Dan ternyata dia dapat imbalan Dari si kakek tersebut Karena sudah nolong anaknya guys Nah ini dia guys Saya baru sampai chapter ke 10 Dan jujur aja Kalau kita harus memainin Sampai chapter berikutnya Nanti lumayan lama Karena level 11 12 13 14 Tentunya sangat susah guys Jadi mungkin saya akan lanjutin lagi Sampai chapter yang ending Mudah-mudahan saya bisa cepat mengerjakannya Jadi mungkin buat teman-teman Yang tetap ingin bantu saya Untuk mencoba membuktikan Yang 36.000 Dan 50 Atau 65.000 tadi Silahkan download Muali yang sudah saya taruh di deskripsi Nanti saya akan coba Bikin video part keduanya Tapi kenapa bunyi lonceng dana Belum masuk ya guys Ya what Dan mungkin setelah saya menunggu Sekitar 7 menit Belum ada bunyi lonceng dana Kita coba klik withdraw lagi guys Kita akan tunggu historinya Disini 12.307 Berkurang 5.000 dari 17 Dan kita akan coba Histori penarikannya Dimana kita akan intip Oke ini dia guys Withdraw record Kita akan klik Oke Masih under review Please wait 7 working days Patiently Ternyata tidak instant landing guys Sayang sekali Dan mungkin ini bisa membantu teman-teman Yang ingin mencoba menarik di game ini Dan ternyata Yang 5.500 under review Atau masih pending guys Sayang sekali Walaupun saya sebenarnya ingin menarik lagi Yang paling kecil 2.500 Tapi Mending saya kumpulin aja Sampai saya bisa menarik 65.000 guys Jadi akhirnya Saya mengucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah mau bantu saya Download melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi kemarin Dan itu bisa menjawab Apakah yang 5.500 hari ini Beneran instant landing Ternyata Belum instant landing guys Kita akan tunggu update-nya Next episode ketiga Jika ada yang landing 5.500 nya Saya akan langsung informasikan Dan saya akan langsung update story-nya Sampai level selanjutnya guys Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah nonton Apalagi buat kalian yang sudah subscribe Tapi buat kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang juga Karena setiap hari Saya akan mencari game Mana yang bisa membayar Dan jangan lupa Klik tombol like Jika kalian suka dengan video ini Terima kasih sudah menonton Bye bye